Halo teman-teman semua, apa kabar nih kalian? Bagaimana kebesar ini? Semoga kalian masih bisa menjaga kesehatan ya, untuk menjalani aktivitas setiap hari di masa pandemik ini Entah sampai kapan ya masa ini akan berakhir? Kita berdoang aja supaya cepat berakhir Oke, di video kali ini, Project 13 akan mereview sekaligus membahas lengkap alur cerita dari film Uroini Kenshin The Beginning Film ini berlatar waktu di masa lalu, membahas tentang bagaimana perjuangannya seorang samurai yang menginginkan kemenangan di saat para prajurit yang lain dijajah habis oleh patriot yang pro terhadap shogun Dan di film ini, perjuangannya akan dibumbui kisah asmara dengan seorang wanita yang berniat membalaskan dendam kekasihnya yang telah Himaru bunuh Oke, daripada berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pendukung shogun yang tergesa-gesa lari memasuki kediaman Tsushima, wilayah Kyoto Ketika di dalam, dia menemukan teman-teman yang lain sedang menyandera seseorang Salah satu temannya telah menangkap orang yang semalam telah membuat kekacauan Namun, Hirata tidak mengenali siapa yang membuat kekacauan semalam, karena katanya waktu itu gelap Ternyata, ialah Himura, Shibatosa yang akan membayar semua pendukung shogun Karena dia menginginkan semua pendukung shogun terbunuh demi era baru Dengan badan yang masih terlitali, dia menyerang semua orang yang ada di situ Dan mengambil samurai menggunakan mulutnya Kecepatan samurai yang dia kuasai mampu membunuh semua orang yang ada di situ Dan tak ada satupun yang tersisa kalau si Hirata tidak kabur Tidak lama setelah pemeriksaan, datang orang-orang Shinshaigumi pendukung shogun yang lainnya Dengan orang-orang yang ditemukan terbunuh dengan cepat Soji sudah mengetahui kalau ini ialah perbuatan Shibatosa Mesin pembunuh anti shogun dan mereka akan mencari Shibatosa itu Lalu Shin berpindah memperlihatkan para pendukung shogun sedang berpatroli Ada salah satu yang merasa gembira karena dia akan menikah Walaupun pada zaman yang sedang kacau seperti ini Tapi tiba-tiba Himura datang menyerang mereka Dan membalik kembali tanpa rasa ampun Setelah selesai, dia pun menaruh sebuah tulisan di antara mayat mereka Lalu ada salah satu yang berdiri Dan mengatakan kalau dia tidak mau mati sekarang Karena ada seorang yang dia kasihi Mendengar itu, Himura sedikit lengah Dan membuat Himura terkena tebasan samurai di pipinya Dengan sekuat tenaga, dia mencoba menyerang Himura Tapi pada akhirnya, dia pun tersungkur oleh samurai Himura Dan Himura pergi dengan keadaan yang sedikit menyesal Terlihat di tulisan itu bahwa itu merupakan sebuah perintah eksekusi Himura pun kembali ke markasnya di penginapan Kohagia Dia lalu mengunjungi Tuan Katsura Seorang pemimpin yang telah mengajaknya bergabung menjadi anti shogun Lalu Tuan Katsura menanyakan luka yang ada di pipinya perbuatan siapa Himura pun mengatakan kalau itu anak buah Shigekura yang membuatnya seperti itu Himura sedikit lemah karena dia mengetahui kalau orang itu punya keinginan kuat untuk hidup Entah untuk apa Himura menanyakan tentang tujuan Tuan Katsura memanggilnya Karena Himura harus segera bersembunyi Karena lama-kelamaan para pendukung shogun akan memburunya Lalu Tuan Katsura menjelaskan para pendukung shogun makin kuat setiap hari Terutama orang-orang Shinsegumi Lantas hal itu Tuan Katsura meminta Himura untuk berhati-hati Karena mereka sudah mewaspadai kedatangan si Batosai Dan akan melakukan cara apapun untuk membunuh si Batosai Lalu Tuan Katsura mulai menjelaskan awal mula dia menemukan Himura kepada seorang perempuan Dia membuka sebuah pelatihan untuk melawan shogun Terlihat banyak sekali orang-orang yang ikut di situ Ternyata Himura adalah seorang anak petani Yang mempunyai ambisi kuat untuk menjatuhkan kekuasaan shogun Salah satu pelatih mencoba mengujinya Lalu Himura menunjukkan keahliannya dengan menebas celana seorang pelatih yang ingin mengujinya Melihat itu Tuan Katsura tertarik Dan akan menjadikannya seorang yang dia percayai Untuk membantai setiap pasukan pendukung shogun Malam hari di kedai Nagura Himura sedang menikmati teh Dia terus teringat dengan kata-kata salah seorang yang dia bunuh Tidak lama setelah itu datang seorang wanita cantik memesan minuman dingin kepada pelayan Lalu dia pun duduk di belakang Himura Dia terlihat bersedih dengan tatapan kosongnya Para pria yang ada disitu belum pernah melihat wanita secantik itu datang sendirian ke sebuah kedai Lalu datang dua orang pria yang mengaku dari loyalis kekahisaran wilayah Aizu Dia mengguna wanita itu dan meminta untuk melayaninya Tapi ada satu pria yang nyilat tuh kalau Aizu itu pendukung shogun Hal itu membuatnya marah dan hampir mencabut samuranya Tapi Himura merasa terpancing dengan hal itu Dia pun langsung menjarankan dua pria itu untuk pergi meninggalkan kedai Sebelum menyawanya melayang tercuma Himura pun pergi dan tak menghiraukan perempuan itu Ternyata dua pria itu penasaran terhadap Himura Dan berniat membunuh Himura Tapi Himura menyadari kehadiran mereka berdua Dia pun mengingatkan mereka agar tidak mencari gara-gara Dan sebaiknya mereka pergi Lalu ketika mereka mencabut pedang Ada seseorang yang lari mendekati dan berniat mengincar Himura Dia mengetahui kalau Himura ialah batosai Dan pertarungan pun terjadi Himura berhasil menebaskan samuranya Dan membuat darah itu menghujani si perempuan yang tadi di kedai Ternyata dia mengikuti Himura untuk berterima kasih Saking banyaknya darah yang membasahi bajunya Dia pun pingsan Himura pun membawanya ke penginapan Di sana dia dirawat oleh seorang perempuan penghuni penginapan itu Esok pagi ketika terbangun Himura bergegas mengecek perempuan itu Tapi ternyata perempuan itu sudah tidak ada di tempat tidurnya Himura pun mencarinya Dan melihat dia sedang membantu melayani para tamu Himura mendatanginya dan menanyakan keadaannya Dia pun menanyakan nama perempuan itu Tomoe lalu memperkenalkan diri kepada tamu Dan mengatakan kalau sekarang dia akan bekerja di penginapan itu Lantas hal itu membuat para tamu disana merasa senang Tapi Himaru melihat ada yang salah disitu Dia pun mengajak Tomoe untuk mengobrol Lalu Himura mengatakan kalau Tomoe harus segala meninggalkan tempat itu dan melupakan kejadian semalam Tapi Tomoe mengatakan jika memang dia punya tempat untuk pulang dia pun akan pulang Himura tetap menginginkan Tomoe untuk pergi Tapi Tomoe membahas kejadian semalam Dia pun menjelaskan kalau dia tidak akan membunuh sebarang orang Himura hanya membunuh prajurit Shogun dan orang-orang yang mendukung Shogun Serta orang-orang yang mempunyai pedang Tapi Tomoe menanyakan Jika dia mencabut pedang apakah Himura juga akan membunuhnya Himura tidak mampu menjawabnya Karena gerakan anti Shogun ada itu untuk melindungi para wanita yang tidak bersalah Lalu ketika selesai dengan pekerjaannya Tomoe melihat Himura pergi meninggalkan penginapan Himura menemui Tuan Katsura Dia mengetahui kalau Himura sempat diserang oleh seseorang Yang jadi permasalahan Orang itu mengetahui kalau Himura ialah Batosai Lalu Tuan Katsura merasa kalau ada pengkhianat Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau Himura itu seorang Batosai Dan hanya di lingkup Tuan Katsura saja yang mengetahuinya Lalu scene berpindah memperlihatkan Tomoe sedang menulis sebuah diari Lalu malam hari Himura membalas penyergapannya kepada prajurit Shogun yang sedang pada makan Dia memperlihatkan semua orang yang ada disitu Sementara Tomoe yang tidak bisa tidur dia terus menulis diari Seperti biasa Himura menjatuhkan secuai kertas dan lalu pergi Dengan bersimpah darah Himura pergi untuk mencuci tangan Tapi Tomoe mendatanginya Dia tidak bisa tidur ketika melihat Himura pergi Dia pun memberikan sapu tangan Tomoe mengetahui kalau Himura telah membunuh lagi Dia pun mengatakan apakah Himura akan terus menjadi pembunuh Tapi Himura tidak mampu menjawabnya Siang hari terlihat Tuan Katsura sedang berada di ruangan pembuatan samurai Tuan Katsura merasa curiga kepada Tomoe Karena Tomoe itu orang baru yang bergabung dan mau tinggal di penginapan Tapi Tomoe tidak terlihat mencurigakan Ia pun mampu menulis dan mungkin Tomoe ialah anak seorang samurai Merasa tidak puas Tuan Katsura pun mengunjungi Tomoe Dia pun mulai masuk dan mengatakan Tuan-tuan menggilalah Itulah yang dikatakan mentor mereka Sohin Yoshida sebelum ia dipenggal Dan artinya mereka harus menggila demi mengakhiri keseogunan yang busuk selama 300 tahun Dia memberikan ulasan itu agar Tomoe tidak menghasut tentang apapun kepada Himura Dan meminta agar Romoe tidak membawa Himura ke jalan kepengecutan Lalu pada pagi hari Tomoe mengunjungi Himura Dan dia meminta Himura untuk menemai jalan-jalan di sekitar penginapan Di jalan penjalanan Tomoe terus menyadarkan Himura agar tidak membawa lagi Karena mereka yang dibunuh Himura sudah pasti memiliki orang-orang yang dikasihi Dia pun mengatakan apakah memang ada pertarungan demi perdamaian Dan jika ada apakah itu berarti untuk mereka yang telah terbunuh Sedangkan mereka meninggalkan orang yang dikasihi Tapi Himura tetap pada pendiriannya Dia akan terus berjuang sampai era baru terwujud Lalu Shin berpindah memperlihatkan kediaman Shinsegumi Prajurit disitu sedang menyiksa seorang penyianat bernama Furutaka Yang di awal Shin, Tuan Katsura memperkenalkannya kepada Himura Dia memperlihatkan sebuah surat penyerangan warga Chosu Terhadap Shogun untuk membawa Kaisar ke Chosu Tapi Shinsegumi akan menghentikannya Mereka pun mulai mengatur rencana penyergapan di tiap penginapan wilayah Karamawachi Dan meminta menangkap orang-orang Chosu Lalu Lijuka berlali mendatangi Himura Dan mengatakan kalau Furutaka tertangkap oleh Shinsegumi Mereka berniat akan membakar istana dan membawa Kaisar ke Chosu Tuan Katsura mencoba menghentikannya Dan sekarang dia sedang berada di penginapan Ikedaya Mendengar itu Himura lari menuju penginapan Ikedaya Sementara para prajurit Shinsegumi telah sampai di penginapan Mereka menggeledah semua ruangan dan membawa orang-orang anti-Shogun Mereka tidak mampu lari Para pasukan Shinsegumi terus berdatangan Tapi ada salah satu yang berhasil kabur Dia berusaha untuk meninggalkan wilayah itu Ketika beristirahat sejenak Soji menemukannya Dia mengikutinya dan langsung menebasnya Ketika ingin mengeksekusi Himura datang dan meminta untuk menjauh darinya Himura langsung menyerang Dengan kecepatan seperti itu Dia mengetahui kalau Himura seorang batosai Lalu mereka melanjutkan pertarungannya Tidak seperti biasanya Himura sekarang menghadapi lawannya sepadan dengannya Dan pertarungan pun terjadi cukup lama Soji seorang kapten unit 1 Shinsegumi Tidak akan membiarkan Himura mendekati Ikedaya Lalu terlihat pertarungan yang terus berlangsung di penginapan Ikedaya Sementara pertarungan antara kedua samurai masih berlanjut Soji yang sudah berlumuhan darah akhirnya dia tersungkur Ketika akan pergi Himura didatangi pasukan Shinsegumi yang lainnya Dan mereka sudah bersiap untuk menyerang Himura Tapi seketika teman Himura datang Dan mengabarkan kalau Tuan Katsura sudah berhasil lolos Dibantu pasukan Aizu Dia pun mengajaknya untuk pergi Mengetahui Himura seorang Batosai Pasukan Shinsegumi pun membiarkan mereka pergi tanpa melakukan serangan Setelah serangan Kini pasukan Shinsegumi semakin kuat Dia berhasil menguasai wilayah Kyoto Dan membakar sebagian kota Dan karena hal itu Kini para patriot anti Shogun telah dicap sebagai pemberontak yang melawan Kaisar Dan mereka akan mundur karena pasukan Shogun sekarang semakin kuat Dan bisa kapan saja menggeledah penginapan mereka Lalu malam hari ketika Himura sedang tertidur Tomoe berniat memakai ikan selimut Tapi Himura dengan refleks meluarkan samurainya Lantas hal itu membuat Himura menyesal atas hal-hal yang dilakukannya Karena sekarang dia membunuh bukan hanya pasukan Shogun Tapi dia juga membunuh orang-orang kota Dan Tomoe merasa kali ini Himura membutuhkan sesuatu untuk bisa meredam amarahnya Dan dia bersedia untuk tinggal bersama Himura lebih lama lagi Kali ini Himura mampu menjawab pertanyaan Tomoe yang dulu Dan apapun yang terjadi Dia tidak akan membunuh Tomoe Walaupun dia memiliki pedang Walah sudah mulai ada rasa kasih sayang diantara mereka nih Ya tuh Orang geliski Memin mahirnya di depan Kembali ke cerita Benar saja Tidak lama setelah itu Pasukan Shinsegumi datang menggeledah tempat penginapan Himura Mereka pun bergegas pergi Tomoe terus membawa catatan diarinya Pada siang hari Himura dan Tomoe mendatangi Tuan Katsura Tuan Katsura mengatakan kalau dia harus bersembunyi Karena akan tertangkap kalau lebih lama lagi tinggal di wilayah Kyoto Dia pun meminta Himura untuk bersembunyi di desa yang berada di luar wilayah Kyoto Dan akan ada seseorang yang mengirimkan segala kebutuhan Himura Lalu Tuan Katsura meminta Tomoe untuk tinggal bersama Himura Dan menjaga Himura layaknya seorang pasangan suami istri Himura pun meminta Tomoe untuk tinggal bersamanya Dan Tomoe pun mengiakannya Lalu sampailah mereka di sebuah desa Di sana hanya ada satu rumah yang sudah cukup tua dan tak terurus Mereka pun mulai mengelola tanah di situ Terlihat seorang samurai memegang cangkul terlihat canggung sekali Mereka mulai membangun kehidupan yang baru Dan keseharian mereka kali ini melakukan aktivitas bertani Lalu ketika mereka makan Tomoe terus memandangi Himura Tomoe pun merasakan sekarang Himura telah berubah Lalu Himura mengutarakan kepada Tomoe Lalu ternyata semua yang ia lakukan adalah sebuah kesembrungan Dia berjuang untuk sebuah kebahagiaan demi orang yang memperjuangkan era baru Tapi ternyata dia pun tidak mengetahui apa itu arti kebahagiaan Tapi setelah tinggal bersama Tomoe Dia baru mengetahui apa itu arti kebahagiaan Lalu datang seorang teman Himura bernama Lizuka Dia mengabarkan kalau sekarang desa Chosu semakin kacau Para Shogun semakin kejam Dia memerintahkan rakyat untuk bunuh diri demi kepuasan Shogun Dan sekarang wilayah Chosu sudah tamat dan menjadi wilayah kekuasaan Shogun Namun Tuan Katsura masih bersembunyi Lalu dia memberikan sebuah kantong berisi uang Dan meninggalkan remuan untuk Himura berjualan Agar warga desa tidak mencurigai Himura Setelah beres dia pun berpamitan untuk pulang Namun saat di perjalanan dia terlihat tergesa-gesa Dan hal itu terlihat oleh kata Gia Dan ternyata Lizuka itu mencoba berhianat Dia pun memberikan informasi terkini tentang Himura kepada seorang yang sudah lama mengincar Himura Lalu pemimpin itu melemparkan besi panas ke dingding Dan ternyata kata Gia mengikuti Lizuka Dia pun tertangkap dan langsung dieksekusi mati Setelah kejadian itu pemimpin menukaskan Enishi untuk mengenjungi kediaman Himura Dan ternyata Enishi itu adalah adik kandung Tomoe Dan Tomoe masih memiliki keluarga Lalu tidak lama setelah itu dia pun pergi dan menengok Himura baru pulang berjualan Tomoe terlihat bersedih setelah kedatangan adiknya Lalu mulailah dia berbicara kepada Himura Dia pun menjelaskan status dirinya Dia adalah seorang anak dari ayah yang angli menggunakan pedang Dan mereka tinggal di Edo Mereka hidup damai Namun ibunya meninggal ketika melahirkan Enishi Lalu dia menceritakan bahwa dia sempat mempunyai tunangan Dan akan menikah Dia merasa menesal karena telah membiarkan tunangannya ikut bergabung untuk menjadi patriot berpangkat tinggi Tapi dia gugur Melihat Tomoe bersedih lalu Himura mendekatinya dan merangkulnya Dia pun meminta agar tidak meneruskan ceritanya Lalu ketika terlalu tidur Tomoe mengelus pipi Himura Dan sekian lama berpura-pura mereka pun merasakan kehangatan bersama Lalu Himura mengatakan kalau sekarang dia tidak akan mempunyai Dan sedang mencari cara agar bisa bertahan Dia pun mengatakan kalau akan membahagiakan Tomoe dengan apapun caranya Di pagi hari terlihat Tomoe sedang melanjutkan melulis diarinya Lalu dia menaruh diari itu ke dalam laci Dia pun mengambil sebuah pisau Terlihat dia begitu tersenyum Entah apa yang sedang difikirkan Dia pun langsung pergi meninggalkan Himura yang sedang terlidur Ketika terbangun dia tidak melihat Tomoe Dan dia langsung mencarinya keluar Tidak lama setelah itu Rizuka datang Dan memberitahu kalau Tomoe lah mata-mata mereka Dia meminta Himura mengecek buku diari milik Tomoe Ketika ia baca Tomoe menuliskan seorang yang ia ceritakan kepada Himura Dan dia baru menyadari kalau ternyata Himura telah membunuh tunangan Tomoe Dan Tomoe berencana untuk balas dendam Lalu scene berpindah Tomoe mengunjungi orang yang bersongkongkol dengan Rizuka Dan ternyata ialah ayahnya sendiri Tomoe diminta ayahnya untuk mendekati Himura Hanya untuk mencari kelemahannya Tapi ketika mendengar rencana yang berbeda Tomoe pun merasa menyelesa lagi Karena ternyata Tomoe dimenfaatkan oleh ayahnya Untuk membuat hati Himura lulu Karena dengan cara itu Orang yang sedingin apapun hatinya Dia akan merasakan sebuah perasaan kepada seorang perempuan Dan ketika dia mengetahui kalau Tomoe itu seorang mata-mata Dia sudah yakin kalau Himura akan merasa sangat hancur Dan tak mampu berpikir jernih Dia memanfaatkan itu Agar Himura tidak dapat bertarung dengan maksimal Rasa penyesalan Tomoe datang untuk kedua kalinya Dia pun berusaha mencegah agar ayahnya tidak membunuh Himura Tapi apadaya Tomoe malah didorong Benar saja Himura keluar dari gubuk itu dengan tatapan kosong Menuju tempat Tomoe Tidak lama setelah itu Seorang pemanah menyerangnya Dan si pemanah itu harus kehilangan tangannya Tapi dia tidak merasa sakit Dia malah merasa gibira Dan membawa Himura ke suatu jalan menuju gua Di sana dia berniat meledakan gua itu Agar Himura ikut terpendam di sana Tapi Himura selamat Tapi dengan keadaan pendengaran yang kurang normal Lalu dia melanjutkan perjalanan Dan dia diserang kembali oleh orang yang membawa kapak Tapi kedua orang itu ditebas oleh Himura Sampai pada akhirnya salah satu orang meledakan bom Dan membuat mata Himura menjadi buta sementara Ayah Tomoe mendatangi Himura yang sudah dalam keadaan begitu lemah Lalu dia pun mengatakan bagaimana rasanya mencintai wanita yang akan menunuhnya Himura semakin tidak berdaya dengan serangan-serangan yang diberikan ayah Tomoe Sampai suatu ketika Himura berhasil lepas dari siksaannya Dan ketika akan membelas serangannya Tomoe datang merangkul ayahnya Dan tebasan itu mengenai Tomoe Himura mulai membuka mata Ia pun melihat Tomoe berbaring tepat di hadapannya Tomoe masih tersadar ketika Himura merangkulnya Dia pun mengambil pisau dan mengiris pipi Himura Dan mengatakan Maafkan aku kekasihku Dan disinilah sejarah lambang X yang tergambar di pipi Sibatwasai Beberapa hari berlalu Terlihat Himura menjalani aktivitas seperti biasanya Namun dia didatangi Tuan Katsura Dia mengabarkan kalau Lizuka lah mata-matanya Dan dia akan mencari penggandi Himura Dia pun meminta pedang Himura Untuk diberikan ke generasi penerus Himura Karena kekuasaan Patriar Shogun semakin parah Mereka akan dihabisi jika tidak melawan Tapi Himura mengatakan Kalau dia akan terus mengayunkan pedangnya Dan terus berjuang sampai era baru itu tiba Namun setelah itu dia akan berhenti Lalu setelah kepergian Tuan Katsura Himura mendekati Tomoe yang sudah terbaring tenang Dia pun mengatakan kalau dia akan pergi Lalu Himura membakar gubuk itu bersama Tomoe di dalamnya Lalu scene berpindah Para Patriar Shogun sedang menjejah para pasukan anti Shogun Dan Himura terlibat dalam pertempuran itu Dengan penuh emosi dia menghabisi para Patriar Shogun yang menghalanginya Sampai pada saat bendera kemenangan itu dikibarkan Mendandakan sudah terjatuhnya gerakan Shogun Tapi ketika Himura sudah merasa ini telah berakhir Ada Patriar Shinsegumi yang mendatanginya Dia malah menancapkan pedangnya Dan dia telah menempati janjinya untuk Tomoe Terima kasih telah menonton!